Beberapa kali ungkapkan juga ya, kalau makin lama Anies menyebut siapa calon wakil presidennya, piling saya itu mengatakan bukan Ahaya sebagai pilihannya gitu. Bukan Ahaya, berarti nama lain? Hofifa, Ahair, atau nama lain? Kenapa gitu? Karena kalau Ahaya pilihannya Anies, itu artinya apa yang membuat halangan Anies mengumumkannya sekarang. Dan apa yang membuat salah satu pengurus dari demokrati itu sampai berbicara ke publik akan mencari opsi lain. Artinya nggak ada baca apa halangannya ini? Masih belum ada kesemakatan antara demokrat dan nasional? Cara bacanya begini, makin dekat Anies mengumumkan siapa calon wakil presidennya ke masa pentadaran, besar dugaan saya itu artinya bukan Ahaya sebagai calon wakil presiden. Nama siapakah itu saya nggak tahu. Sebab kita pakai logika yang sebaliknya, apa yang kalau Ahay lah pilihannya Anies sebagai calon wakil presidennya, apa yang membuat Anies menunda-nunda untuk mengumumkannya sampai sekarang, sudah memasuki bulan haji kedua. Lembaran kedua. Lembaran kedua. Lembaran kedua. Dan bahkan kalangan demokrat sendiri sudah mulai ada keinginan agar secepatnya Anies Baswedan mengumumkannya. Apa yang menjadi pertimbangannya? Anies Baswedan mengumumkannya. Anies Baswedan mengumumkannya.